Kalau bright people tau Alice in Wonderland, this is it. Di sebuah low-rise apartment, kita bisa punya taman. Hello bright people, welcome back to Brighton Youtube Channel. Sebelum kita memulai acara hari ini, jangan lupa subscribe di channel kita karena kita akan memberikan informasi-informasi yang sangat informatif tentunya. Dan jangan lupa karena subscribe itu semua gratis, sehingga tidak akan merugikan kalian malah membuat kita semakin semangat selalu untuk bikin konten-konten lainnya. Pada episode kali ini, kita akan mendobrak, mereview, membongkar, dan mememelainya tentunya salah satu apartemen di Surabaya yang sangat unik. Nah, penasaran seperti apa? Langsung aja kita jalan. Polam renang yang para bright people semua sekarang lihat bukanlah salah satu kelebihan dari low-rise apartment ini karena ada faktor-faktor lainnya yang tidak salah penting, yaitu apa? lokasi. Di salah satu developer paling prestisius di Surabaya, yang kita semua sudah tahu adalah Graha Family. Nah, dan juga tentunya Graha Family ini lokasinya sangat dekat dengan rumah sakit berstandar internasional, bahkan posisinya berada di depan dari salah satu kafe paling terkenal di Surabaya, dan juga ada tempat gym yang sangat terkenal di Surabaya, yaitu Roka. Nah, karena saya sudah menjelaskan betapa kerennya lokasi dari low-rise apartment ini, tentunya saya ingin menunjukkan beberapa fasilitas dari low-rise apartment ini. Langsung aja, check it out! Sebetulnya dari tadi, Antoni itu sedang menceritakan developer apa sih? Atau proyek apa sih? Nah, ini adalah proyek The Rose Bay. Dimulai dari harga 2 miliaran saja, bright people. Kapan lagi di Graha Family, Surabaya dapat dunian 2 miliaran saja dengan kesan seperti resort? Langsung aja kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, di low-rise apartment Rose Bay ini, kita bisa memiliki luas tanah 88 meter persegi, tentunya karena memiliki taman di bagian depan, dan juga memiliki luas bangunan areanya yaitu 77 meter persegi. Dimana ini adalah 2 kamar, terbagi dalam 2 kamar, 1 master bedroom, dan 1 kamar tambahan, dan juga ada 2 kamar mandi, kamar mandi dalam 1, dan ada kamar mandi luar 1. Dan juga di sini tentunya ada dapur yang cukup mewah menurut saya, walaupun memang menjadi status standar lifestyle, memiliki dapur, tapi bukan berarti dapur yang sangat-sangat fungsional atau sangat luas. Seperti itu. Nah, seperti yang para bright people bisa lihat di sini, bahwa ini adalah salah satu contoh show unit yang sudah full furnished. Dimana ini sangat keren, karena material-materialnya, tembok-temboknya sudah kebanyakan ditutup kayu dan cermin. Ya, kita melihat satu ruangan rahasia, dan ternyata ini adalah sebuah kamar mandi untuk tamu, karena kamar mandi ini ada di luar dari kamar master bedroom. Oke, langsung aja kita lihat ke show unit lainnya. Bad people, selamat datang di show unit yang kedua. Sekarang sudah berbeda nuansa, kalau bad people tahu Alice in Wonderland, this is it. Mulai dari tempat yang pertama, saya lihat pertama adalah ini benar-benar keren gitu ya. Saya sejujurnya sampai bingung membedakan apakah ini apartment, atau ini adalah sebuah cafe gitu ya. Tentu ya tempatnya itu sangat-sangat nyaman, bahkan untuk nongkrong-nongkrong bersama teman-teman. Dan juga di sini para bad people, ada banyak sekali pintu-pintu rahasia di sini. Kalau tadi di show unit, yang pertama kita lihat ada satu pintu rahasia, di sini kita lihat ada beberapa pintu rahasia. Yang pertama, ini terasa seperti pintu biasa gitu ya. Tapi mungkin kalau di film-film seperti Narnia contohnya, mungkin kita akan menyambung ke dunia lain. Tapi ini berbeda bad people. Waktu kita buka, ternyata ini adalah menuju ke dunia es bad people gitu ya, yang artinya kulkas. Oke, gitu ya. Yang di bawah juga sama, ini sambungan dari kulkas selanjutnya. Bad people bisa lihat di sini. Yang di sampingnya tempat penyimpanan biasa. Nah, dan juga kalau bad people bisa lihat, mirip-mirip seperti yang tadi bad people, bahwa secret doors yang ada di balik ini adalah sebuah kamar mandi yang bisa dibilang sangat unik desainnya dan sangat-sangat nyaman, karena bahkan bentuk washtafelnya pun sangat unik. Dan juga lengkap, mulai dari shower, washtafel, dan juga ada toiletnya. Nah, para bad people pasti semua penasaran, terus dapurnya di mana gitu ya. Nah, mari kita lihat dapurnya ada di mana. Ternyata dapurnya tersembunyi di balik lemari ini. Sebuah dapur yang sangat sederhana, namun posisi tempatnya yang menurut saya sangat-sangat unik karena tersembunyi di balik sebuah lemari. Yes, mari kita tutup lagi, karena kita segera menuju lihat ke pintu-pintu selanjutnya. Nah, ruang selanjutnya ini seperti ruang santai lainnya. Kalau yang tadi, mungkin seperti ruang keluarga atau mungkin juga bisa dipakai sebagai ruang makan. Nah, kita langsung aja lihat ke kamar utamanya, karena ini kamar utamanya sangat keren, bad people gitu ya. Perbedaannya antara yang tadi, yang C-unit yang pertama dengan C-unit yang kedua ini, kalau yang tadi dibagi menjadi dua kamar, kalau yang C-unit yang ini, itu dijadikan hanya satu kamar saja dengan luas yang sama. Nah, ini yang membuat kamarnya terasa menjadi lebih luas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa lihat di sini ada kamar mandi yang sangat-sangat-sangat indah, bad people gitu ya. Karena apa? Karena dari lantainya pun yang sudah tidak ada umumnya, dan juga warnanya yang masih membawa kesan ke hijau-hijauan untuk kois gitu ya. So guys, para bad people yang sudah nonton, ini adalah review dari Low Res Apartment The Rose Bay yang berada di Grav Family. Yang tentunya harganya hanya dimulai dari 2 miliaran bad people. Jadi bagi kalian semua yang tertarik dengan Low Res Apartment ini, bisa menghubungi agent Brighton terdekat Anda, atau agent Brighton kenalan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis. Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya, karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.